Ayat yang ketiga, wa subhanahu wa ta'ala berkirman, wa walidih wa ma walad, dan demi pertalian bapak dan anaknya. Walid itu orang tua, walad itu anak. Berarti demi orang tua dan anaknya, disini ada huruf ma wa ma, ada dua pendapat, huruf ma di ayat ini, yang belajar bahasa Arab mungkin faham, ma al mawsuda, ini menurut pendapatnya pertama, ma al mawsuda, sehingga maknanya, dan demi orang tua dan anak yang dilahirkan orang tua itu. Ada juga yang berdapat, ma disini adalah annafiyah, annafiyah. Sehingga maknanya, demi orang tua yang bisa melahirkan anak, dan demi orang tua yang tidak bisa melahirkan. Alias, maknul. Karena itu, ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala menugerah, ya, dari Allah anak itu. Ada yang diberikan karunia anak dengan muda, ada yang tidak diberikan karunia anak sama sekali. Ada yang dikasih anak laki-laki semua, nggak punya anak perempuan. Ada juga yang punya anak perempuan saja, nggak punya anak laki-laki. Ya, ada yang dikasih sepasang, ada anak laki, ada anak perempuan. Nah, itu semua adalah kekuasaan Allah. Nah, ini dua pendapat huruf ma. Tapi pendapat yang lebih kuat adalah, yang pertama, ma yang dikasih adalah al mawsuda. Demi orang tua dan anak yang dilahirkan. Nah, cuma siapa yang dimaksud dengan orang tua di sini, dan siapa yang dimaksud anak yang dilahirkan. Nah, itu ada perbedaan. Dapat, ada yang mengatakan orang tua yang dimaksud adalah Nabi Adam AS, dan yang dilahirkan maksudnya adalah anak keturunannya. Jadi manusia, anak Adam. Itu pendapat. Ada juga mengatakan, yang dimaksud orang tua di ayat ini adalah Nabi Ibrahim. Dan anak yang dilahirkannya adalah Ismail. Begitu. Terus Nabi Ibrahim, ya, para anak perempuan. Karena para Nabi itu dari keturunan Nabi Ibrahim, sampai lahir oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi keturunan Ismail. Ibrahim, ya, itu beberapa pertama. Alat Inam Aqabari menyebutkan bahwa ayat ini bersifat umum. Artinya mencakup. Wawariti wawawarat berarti Allah bersumpah mencakup semua orang tua yang melahirkan dan yang dilahirkan. Allah ma'ala. Itu ayat yang ketiga. Jadi Allah s.w.t bersumpah dengan empat perkara. Pertama bersumpah dengan Nabi Mekah. Yang kedua. Allah, wa astahimim bihada al-balak. Yaktika wawariti yastafat wa mawala. Terima kasih telah menonton!